Sebanyak 450 calon jemaah haji kloter pertama Embarkasi, Palembang, diberangkatkan melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Minggu 12 Mei 2024 pagi, saat pemberangkatan jemaah berusia lanjut menjadi prioritas dengan menggunakan jalur cepat. Calon jemaah haji dari Embarkasi, Palembang, berangkat dari Asrama Haji, Sumatera Selatan menggunakan maskapai Saudi Arabian Airline Boeing 747-400 berkapasitas 450 tempat duduk. Sehari sebelumnya, para calon jemaah haji sudah menjalani sejumlah tahapan seperti pemeriksaan kesehatan, kelengkapan dokumen, dan melakukan manasib haji. Pengelola Bandara SMB II Palembang menegaskan Bandara beserta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji memastikan semua perjalanan dari Asrama Haji naik pesawat hingga take-off dipastikan berjalan baik dan lancar. Kita menyiapkan jalur fast track khusus untuk calon jemaah haji yang lansia, yang resiko tinggi, semuanya ditangani dengan baik oleh teman-teman dari kantor kesehatan pelabuhan kelas II Palembang, beserta jajarannya, untuk memastikan mereka mendapatkan layanan lansia yang ramah, yang baik, serta yang bisa memadai sesuai dengan kebutuhan calon jemaah haji yang memang membutuhkan perhatian khusus. Tahun ini total ada 8.506 calon jemaah haji yang diberangkatkan dari embarkasi Palembang atau meningkat 1% dibanding tahun 2023.